Intro Anda membutuhkan suatu fitur di mana bisa menjalankan suatu perintah atau script secara berkala tenang, di Mikrotik sebenarnya ada fitur tersebut jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai scheduler pada Router Mikrotik penasaran videonya seperti apa? silahkan tonton terus video ini bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel ini dan juga tekan tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini Mikrotik memiliki suatu fitur yang bisa digunakan untuk menjalankan atau mengeksekusi suatu perintah secara berkala nah nama fitur tersebut mungkin teman-teman sudah tahu nama fiturnya adalah fitur scheduler jadi dengan fitur scheduler ini Router Mikrotik bisa kita setting untuk menjalankan suatu perintah secara berkala nah untuk perintah yang digunakan nanti bisa sangat fleksibel sekali karena berbasis command line jadi anda bisa sesuaikan dengan kebutuhan anda masing-masing dan juga tentunya untuk menjalankan scheduler ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing misalnya setiap hari, setiap satu minggu sekali, satu bulan sekali atau mungkin bahkan satu tahun sekali untuk menjalankan suatu perintah secara berkala kita diharuskan untuk menuliskan perintah secara CLI atau secara script di dalam parameter on event yang terdapat pada scheduler karena CLI maka scheduler ini bisa kita manfaatkan untuk berbagai macam hal sebagai contoh misalnya kita bisa melakukan disable atau enable suatu interface secara berkala atau mungkin yang sering digunakan fitur scheduler ini digunakan untuk menyimpan file backup secara berkala dan kemudian dikirimkan ke email atau bisa juga fitur scheduler ini digunakan untuk melakukan reboot perangkat router secara berkala karena mungkin perangkat router yang kita gunakan ini loadnya cukup tinggi, cukup berat banyak fitur, banyak rule yang kita terapkan sehingga kadangkala si router itu membutuhkan untuk reboot supaya si perangkat tersebut bisa menjadi fresh kembali nah cara untuk melakukan konfigurasi scheduler seperti apa? sebenarnya caranya sangat mudah sekali jadi yang pertama kita akan coba meremote perangkat router Mikrotik jadi disini kebetulan saya memiliki perangkat HubLight kemudian untuk mengakses perangkat ini kita bisa gunakan aplikasi Winbox dan ini adalah tampilan dari perangkat HubLight ini kemudian untuk melakukan konfigurasi scheduler nanti kita bisa temui di dalam menu System kemudian Scheduler dan ini adalah tampilan awal dari fitur scheduler kemudian untuk melakukan konfigurasinya kita bisa klik tombol plus disini klik tombol add nah yang perlu anda perhatikan ketika menggunakan fitur yang berbasis waktu seperti scheduler ini anda harus perhatikan time tanggal pada router itu sudah menunjukkan waktu yang benar supaya fitur scheduler ini juga bisa berjalan secara efektif jadi disini kebetulan untuk time ini dia masih salah masih konfigurasi time default atau pabrikan kita juga bisa lihat untuk tanggalnya masih menuju ke 1970 nah kita bisa konfigurasi terlebih dahulu untuk timenya jadi bisa kita konfigurasi secara otomatis menggunakan internet atau bisa anda konfigurasi secara manual kebetulan di perangkat saya ini tidak ada internetnya sehingga kita harus melakukan konfigurasi time secara manual untuk konfigurasinya nanti kita bisa ke System kemudian ke Clock nah disini kita bisa tuliskan timenya secara manual misalnya kita samakan time dengan yang ada di laptop ini saja jadi sekarang itu jamnya jam 3.20 atau jam 15 kemudian untuk tanggalnya itu sekarang bulan Juli kemudian tanggalnya itu tanggal 14 dan tahunnya 2023 seperti ini anda juga bisa gunakan Time Zone Auto Detect jadi semisal nanti si router ini dia sudah mendeteksi internet maka dia juga bisa melakukan sinkronisasi bisa juga menggunakan NTP nah setelah jam di router ini sudah terkonfigurasi maka kita bisa melakukan konfigurasi scheduler ini pada kasus kali ini kita akan membuat perintah yang sederhana saja jadi kita akan coba membuat suatu perintah dimana scheduler ini nanti akan menjalankan atau akan mengeksekusi sistem reboot pada router ini secara berkala katakanlah setiap 1 bulan sekali dan itu dilakukan di jam luar kerja jadi katakanlah jam 11 malam jadi katakanlah disini untuk name nya kita misalnya berikan nama reboot router otomatis seperti itu bebas saja kemudian disini start date itu tanggal mulai dari scheduler ini akan di jalankan itu bisa di jalankan sejak saat ini atau mungkin satu minggu lagi ini nanti bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan misalnya disini akan di jalankan di hari ini sekarang Juli tanggal 14 2023 kemudian untuk scheduler ini ingin di jalankan dari jam berapa atau mulai dari jam berapa misalnya kita lakukan proses reboot ini nanti diluar jam kerja yaitu katakanlah jam 11 malam jadi disini kita bisa tuliskan untuk waktunya misalnya 23 kemudian katakanlah 59 seperti itu kemudian ini 00 kemudian dibawahnya ini ada juga yang namanya parameter interval jadi untuk schedule yang akan kita buat ini di jalankan setiap apa? setiap 1 hari sekali, 1 minggu sekali, 1 bulan sekali, atau bagaimana? sebagai contoh disini untuk proses reboot secara otomatis ini reboot scheduler ini akan kita jalankan setiap 1 bulan sekali jadi disini kita bisa menulis 30D kemudian dibawahnya disini ada yang namanya policy jadi policy ini kebijakan-kebijakan yang bisa dilakukan sesuai dengan on event yang kita tulis ini jadi ini bisa anda sesuaikan dengan kebutuhan sebenarnya atau dibiarkan default seperti ini juga boleh namun misalnya ketika reboot nya ini kita matikan sedangkan dibawahnya ini kita menuliskan sistem reboot maka scheduler tersebut tidak akan bisa dijalankan jadi anda bisa sesuaikan dengan kebutuhannya untuk policy nya kemudian disini untuk on event nya nah on event ini bisa anda tuliskan sesuai dengan kebutuhan anda masing-masing misalnya disable enable interface atau menghapus parameter tertentu atau digunakan untuk melakukan reboot router secara otomatis jadi disini untuk on event nya atau perintah yang akan dijalankan oleh scheduler ini nanti kita bisa tuliskan menggunakan command line atau supaya command line nya ini benar dan tidak salah anda bisa tes terlebih dahulu di dalam new terminal jadi di dalam new terminal ini anda bisa menuliskan perintah terlebih dahulu supaya script atau command yang anda tuliskan disini itu tidak salah jadi misalnya untuk melakukan reboot itu sistem reboot seperti ini kemudian dibawahnya ini nanti kita perlu menekan yang namanya tombol Y untuk konfirmasi reboot jadi disini kita bisa copy saja seperti ini atau kita tulis seperti ini kemudian dibawahnya nanti ada huruf Y atau kita perlu menekan tombol Y untuk konfirmasi jika sudah seperti ini tinggal kita Apply kemudian kita OK saja maka dari rule yang kita buat ini maka proses reboot akan dijalankan mulai hari ini Juli tanggal 14.2023 dimulai dari jam 11 malam 23.59 dan rule ini nanti akan dijalankan setiap 30 hari sekali dan ini akan dijalankan secara otomatis selama rule ini dalam kondisi enable untuk pengujian yang akan kita lakukan disini jadi kita akan mencoba membuat simulasi jadi jamnya ini nanti akan kita buat jadi jam 11 malam karena saya tidak mungkin menunggu disini sampai jam 11 malam karena takutnya nanti dihitung lembur jadi disini saya akan mengganti untuk timnya lagi kita akan coba cepatkan timnya tim yang ada di router jadi kita bisa masuk ke dalam sistem kemudian clock lagi kemudian disini nanti kita akan coba ganti timnya katakanlah jamnya itu sudah jam 23 kemudian disini katakanlah 58.00 sehingga nanti kita nunggunya tidak perlu terlalu lama kita bisa play ok dan kita tunggu dulu kurang lebih mungkin sampai 1 menit ketika nanti rule ini berhasil dijalankan maka disini nanti ada parameter yang namanya runCount jadi runCount ini dia nanti akan bertambah yang semula itu nilainya disini 0 dia akan berganti menjadi 1 ketika script bisa dijalankan secara normal jadi kita tunggu terlebih dahulu oke ketika sudah mencapai jam 23.59 maka disini runCountnya itu dia sudah bertambah menjadi 1 dan juga disini kebetulan kita ke lockout dari Winbox karena perangkat yang kita gunakan ini saat ini sedang proses reboot jadi nanti setiap 1 bulan sekali perangkat tersebut perangkat yang akan kita gunakan ini akan melakukan reboot 1 kali jadi seperti itu cara kerja dari scheduler jadi dengan fitur ini kita bisa menjalankan suatu perintah dan itu nanti akan dijalankan secara berkala bisa 1 hari sekali 1 minggu sekali atau yang lainnya tergantung dengan konfigurasi yang sudah kita terapkan kemudian untuk perintah yang bisa diterapkan di dalam scheduler ini juga nantinya akan sangat fleksibel sekali karena berbasis dengan command line atau CLI atau scripting semisal yang sudah kita lakukan tadi kita menjalankan yang namanya reboot otomatis setiap 1 bulan sekali mungkin cukup sekian mikrotik tutorial kali ini sangat sederhana sekali fitur dari scheduler ini terima kasih bagi anda yang sudah menonton video kami bagi anda yang belum subscribe silahkan subscribe dulu channel kami tekan juga tombol loncengnya supaya nanti anda bisa mendapatkan notifikasi terbaru dari channel kami jika anda punya pertanyaan atau ide video baru yang belum kita bahas silahkan tuliskan aja di dalam kolom komentar di bawah video ini siapa tahu nanti videonya akan kita buatkan kemudian silahkan share video ini supaya bisa lebih bermanfaat lagi bagi pengguna mikrotik yang lainnya dan satu lagi kita juga punya promo-promo yang menarik di website Citraweb dan juga di marketplace jadi bagi anda yang membutuhkan perangkat-perangkat router mikrotik baik itu access point, router, suite atau yang lainnya anda bisa langsung kunjungi website kami citraweb.com atau marketplace dengan nama Citraweb cukup sekian sampai ketemu lagi di mikrotik tutorial selanjutnya sub indo by broth3rmax